Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya red channel di soulmate 8 9 10 kali ini saya akan membacakan prediksi untuk asmara karir dan keuangan zodiac gemini saya sakit dulu kartunya kira-kira bagaimana kehidupan asmara dulu ya kehidupan asmara zodiac gemini di bulan april 2021 ini mulai dari tanggal sekarang ya tanggal berapa? 9 ya ihar ya kira-kira seperti apa nih zodiac gemini ada yang pertama the lovers ya wah percintaan ya atau asmara kalian di bulan ini ya gemini saya melihat disini ya untuk gemini di bulan april percintaan kalian ini seperti ada gairah diantara kalian ya namun ini berhubungan dengan orang ketiga ya orang ketiga ini mungkin pasangan kalian yang bergairah dengan orang ketiga atau anda yang bergairah dengan orang ketiga ya ya kita taruh kartunya begini aja ya supaya lebih jelas kameranya diturunin dikit oke jadi untuk para gemini sama ada disini ya aduh lampunya silau ya beberapa dari kalian game ini ada cinta diantara kalian ini yang semakin hari semakin bergairah ya dan saya melihat disini ada orang ketiga ya yang memantau hubungan kalian ini siapa yuk mungkin ini tetapi saya melihat disini lebih kepada si gemini mungkin tergoda dengan pasangan atau seseorang yang lain dari pasangan dia ya ya saya melihat disini kalian ini ya sama-sama memiliki orang ketiga ya jadi si gemini kenapa dia tergoda dengan seseorang yang lain ya kenapa kamu tergoda karena mungkin kamu melihat pasangan kamu ini sering menduakan kamu gitu ya ini yang membuat kamu berpaling kepada orang ketiga ini maksudnya akhirnya kamu tertuju pikiran kamu ini tertuju bergairah kepada rasa cinta kamu terasa suka kamu mulai tumbuh dan bergairah kepada orang ketiga daripada pasangan kamu ya dan pasangan kamu ini ya gini saya melihat disini dia sepertinya memiliki satu tujuan yang baik kepada kamu namun adanya dia melihat kamu ini sepertinya sudah lain gitu sikap kamu terhadap dia gimana game ini ya dia melihat kamu tuh sepertinya sudah ya sikap kamu tuh seperti aneh gitu ya sudah gak seperti dulu gitu disini dia melihat karena perubahan kalian ini akhirnya dia seperti memang cintanya masih ada sama kamu ya namun saya melihat dia mulai berpikir macam-macam sama kamu ya dia mulai curiga ya dia mulai curiga kalau jangan-jangan kalian punya hubungan lain selain dia ya dan ini menyakitkan dia namun dia mencoba bertahan dalam rasa gersang ya kegersangan hubungan kalian ini dia merasa sudah seperti tinggal bunga-bunga yang bisa dinikmati gitu namun harapan dia mulai memudar ya dan pikiran dia pun dia sebenarnya dia juga memiliki orang ketiga namun ini dia lebih fokus kepada kamu ya dia lebih fokus kepada kamu meskipun di pikiran dia gairah dia masih tertuju kepada orang ketiga ini ya karena apa karena diantara kalian ini sudah punya komitmen diantara kalian ini sudah memiliki komitmen beberapa dari kalian ya dan ini membuat dia tetap berusaha membangkitkan sisa-sisa gairahnya kepada kalian ya tetapi tidak bisa dipungkiri kalau dia di otak dia masih tetap tertanam orang ketiga ini ya dia memiliki gairah kepada kalian tetapi dia punya gairah juga kepada orang ketiga ya begini ya sebenarnya kalian setia cuman karena mungkin kalian sudah mengetahui sesuatu dari dia akhirnya kalian mungkin sudah mulai bosan ya sehingga disini saya melihat kalian mulai tergoda dengan orang ketiga di hati kalian di otak kalian pikiran kalian ya dan hubungan kamu sama orang baru ini ya ini ada juga yang dari mungkin mantan kamu yang pernah berhubungan dengan kamu kamu ketemu lagi sama dia dan ini membuat gairah cinta kamu tumbuh kembali bersenis kembali ya kamu kamu enjoy aja sama pasangan kamu kamu hati kamu sudah di tempat lain kamu tergoda disini ya gimini ya hmm beberapa dari kalian berharap ya bahwa pasangan kamu melakukan kesalahan dan kamu mengetahui gitu siapa ada apa dengan pasangan kalian karena kalian sudah mencuriga dia mungkin dia pernah melakukan hal yang sama seperti yang kalian melakukan ini sehingga pikiran kalian mulai terbuka setelah kembalian dengan munculnya orang ketiga ini pikiran kalian tiba-tiba terbuka kalian seperti mendapatkan petunjuk bahwa jangan-jangan pasangan saya juga sedang menyimpan sesuatu dari saya ya tapi kamu tuh tahu itu tahu bahwa pasangan kamu seri min 2 itu bukan baru kali ini ya sudah berulang kali seperti begitu ya sepertinya begitu namun kali ini beda kenapa karena kamu melihat pasangan kamu ini kamu sepertinya sudah bosan gitu dengan tingkah laku dia yang selalu mendoakan kamu di belakang dia di belakang kamu kamu sudah berusaha bertahan lembuhan ini ya dia cenderung posesif kepada kalian tetapi justru dia melakukan kesalahan ini yang membuat kamu tuh dengan sendirinya kamu bosan gitu ya akhirnya ketika kamu bertemu dengan seseorang ini yang mungkin juga dari masa lalu kalian ya atau orang baru ya akhirnya ya kalian pun tidak menginginkan ini terjadi tetapi memang ini yang kalian rasakan gitu ya dan pasangan kalian sudah mulai mencium bau-bau aroma-aroma orang ketiga di hati kamu sehingga dia mulai ragu terhadap kamu ya dia mulai menganalisa apakah kamu bisa dipertahankan ataukah dia terpaksa harus memilih orang ketiga karena ada gairah disini ada cinta ada chemistry ada hubungan soulmate twin flame juga disini ya dan kamu pun ya jujur ya kamu sepertinya mulai jujur kepada hati kamu sendiri bahwa komitmen kalian ini mungkin mungkin ya kalau berjalan ya berjalan aja yang jelas kamu ingin senang dulu kamu ingin menikmati hubungan yang yang pernah kamu rasakan bahagia pernah happy sebelum kamu berhubungan dengan orang ini ya dan dia pun juga demikian dia punya pasangan atau orang di masa lalu dia yang terjalin koneksi dengan dia kembali atau orang baru orang baru dari kamu ya maksudnya entah dia sudah pernah meninggal orang ketiga ini meninggalkan orang ketiga ini ya tapi orang ketiga ini berhubungan dengan dia itu setelah kamu jadi masih baru tetapi dia sudah meninggalkan ya karena dia masih ingin memperjuangkan cinta kalian tetapi semakin dia berusaha ya berjalan dalam komitmen kalian sepertinya kalian berdua sudah mulai hambar berasa hambar oke di sisi lain ya orang ketiga ini juga berarti bisa saja orang ketiga orang keluarga dari pasangan kamu atau keluarga dari kamu ya dia terlalu terobsesi atau apa ya dia terlalu ya namanya juga keluarga ya biar bagaimanapun tetap dia akan mengikuti saran-saran atau pendapat atau nasihat-nasihat dari keluarga dia ya karena dia tahu bahwa cinta kamu kepada dia tidak seperti keluarga atau orang tua dia kepada dia dan dia tahu apa yang mereka inginkan adalah yang yang terbaik untuk dia ya untuk pasangan kamu ya bagi kalian yang berhubungan dengan game ini ya si game ini dia mulai mengalihkan mengalihkan pandangan dia dari kamu kepada keluarga dia atau pihak ketiga yang apa ya mungkin menjadi panutan dia ya dia mulai beralih kepada mereka ya karena dia mengetahui bahwa dia sadar bahwa si cinta apapun kamu kepada dia beda rasa cinta kamu dengan dibandingkan keluarga dia ya itulah yang membuat hatinya atau pikirannya lebih mengikuti orang ketiga ini atau keluarga dia ini apa yang diinginkan keluarga dia ini untuk kebaikan dia itu sebabnya dia lebih memprioritaskan tuntunan mereka ya karena disini ada The Hermit ya karena dia tidak ingin ya dia ingin sesuatu yang dilakukan untuk diri dia itu juga baik di mata keluarga dia kalau sudah baik di mata keluarga dia ya atau orang tua dia bagi dia itu sudah pasti yang terbaik buat dia gitu sebenarnya dia sudah menuntun kamu tetapi dia sudah lelah ya jadi kalian sama-sama tuh sedang mencari solusi diam-diamnya kalian mencari meminta pendapat ya atau kalian serang hiling berpikir dulu ya menganalisa dari menatap kembali ya hubungan kalian di masa lalu sampai perjalanan kalian sekarang ini itu apa yang sudah terjadi gitu apakah dan apa yang sudah kalian perjuangkan itu apa arti dari hubungan ini gitu kalian lagi mencari itu ya kalian ini semata-mata karena apa ya karena di hati kalian itu masih ingin ya meyakinkan dari kalian bahwa sebenarnya hubungan kalian ini masih bisa dipertahankan atau tidak ya masih layak nggak ya kalian tidak bubar kalian tidak putus hanya hati kalian dan pikiran perasaan kalian ini saja yang berpaling gitu dan tetap berjalanan komitmen walaupun kalian putus putus nyambung tetap pikiran kalian itu masih satu karena kalian sudah lama ini lebih dari satu tahun ya pasang beberapa dari kalian mungkin baru satu dua bulan tapi karena kita mau langsung merasa cocok dan mengadakan komitmen kalian sudah berjalan sudah setengah jalan kalian merasa seperti itu ya sehingga kalian merasa apapun yang terjadi kalian masih tetap berusaha untuk mempertahankan komitmen kalian ini ya sebaiknya kalian berdoa ya meminta petunji kepada ilahi ya karena hanya itulah jalan satu-satunya kita mendapat jawaban yang pasti yang terbaik untuk hubungan kita atau apapun yang kita inginkan ya ya jadi apapun keputusan Allah itu sesungguhnya untuk kebaikan kita sendiri Allah lebih tahu ya walaupun kita sudah berkomitmen walaupun kita sudah menjalani hubungan ini sudah berlama-lama jangankan kalian yang sudah berkomitmen orang yang sudah menikah pun bisa cerai gitu ya maka selalulah ya berkomunikasi ya agar Tuhan memberikan petunjuk ya apakah hubungan ini yang sudah kalian jalanin ini layak dipertahankan apakah dia jodoh saya ya lakukan istihara jadi salat istihara jadi kalau kalian merasa cinta kepada orang lain merasa dia adalah kemistri ya merasa dia adalah soalnya kalian ya misalnya orang ketiga ini ya mungkin itu Tuhan sedang mengarahkan mengalihkan kalian bahwa supaya kalian bisa melihat ya memandang lebih luas bahwa masih ada yang terbaik ya yang bisa kamu bandingkan dengan pasangan kamu saat ini jika kalian hubungan kalian sering bermasalah gitu ya dia bukan satu-satunya gitu sepertinya Tuhan sedang mengarahkan kalian seperti itu ya dan beberapa dari kalian judiak game ini ya ikuti saja petunjuk yang kalian rasa terbaik untuk kalian ya jalani ya terutama itu ikuti kata hati kalian ya jika kalian kalian itu berhak bahagia ya kalian berhak bahagia ya jadi nikmati ya ini pasangan untuk kalian berdua ya kamu dengan pasangan kamu namun kalau yang sudah menikah jangan ya kalau memang dalam hubungan pasangan kalian selalu mengadakan orang ketiga sudah lebih dari dua atau tiga kali itu berarti hubungan ini memang ya tergantung kamu nya kalau kamu mau tetap diduakan ya sudah lanjutin ya jadi pikir-pikir lagi kalau mengambil keputusan makanya saya bilang disini tanyakan kepada Tuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang muslim dan bagi yang agama lain ya lakukanlah ibadah pendekatan diri dengan ilahi ya tanyakan ya jadi jangan sampai kalian tetap bertahan sementara kebahagiaan kalian apa yang sudah ada di permata kesempatan gitu ya kita lepaskan begitu saja dan kita tetap berjalan dalam situasi hubungan yang sudah hambar dan ujung-ujungnya selalu mengadilkan orang ketiga dan ini kalaupun kalian paksakan karena sudah terlanjur berkomitmen atau hubungan kalian sudah terlanjur jauh dan kalian paksakan untuk kita bersama dalam ikatan pernikahan saya yakin 1,2,3 tahun atau lebih kalian pasti akan ada masalah yang membuat kalian harus mengambil jalan sendiri-sendiri ya ya mau 1 tahun 2 tahun 3 tahun 10 tahun pun kalau usia lalu selalu ada orang ketiga tetap saja hubungan kalian tidak akan baik-baik ya makanya disini Tuhan memberikan kalian sesuatu apa petunjuk ya kalau kalian merasa hati kalian memang tertuju ke situ ke orang ketiga dan kalian merasa nyaman ya merasa cocok jalani selama kalian masih belum terikat dalam pernikahan ya oke kalian berhak ya menikmati masa-masa yang kalian sebelum dan kalian berhak memilih ya sebelum kalian memutuskan untuk menjalin komitmen ke jenjang lebih serius atau apalagi yang terutama yaitu sampai menikah ya kalian perlu berbahagia yang jelas kalian perlu berbahagia dengan hati atau dengan kejujuran diri kalian sendiri kejujuran kejujuran rasa kalian sendiri ya akhirnya beberapa dari kalian memilih untuk mungkin mungkin kalian sekarang lebih memilih jujur ya saya melihat disini kalian lebih memfokuskan kebahagiaan kalian masing-masing yang dulunya kalian saling posesif ya saling peduli saling cemburu menjaga ya tetap saja di hati kalian sudah ingin berbahagia intinya kalian ingin berbahagia kalian berdua ini ya kalian tetap ingin berbahagia dengan diri kalian sendiri kalian ingin membahagiakan diri kalian dulu kalian mungkin ingin membuang rasa lelah ya dalam ketegangan kalian dalam kekecauan pikiran kalian terhadap hubungan ini ya sehingga kalian memilih untuk membebaskan pasangan kamu untuk menikmati kebahagiaan dia dan dia pun demikian seperti terserah lah ya mau jadi apa hubungan ini yang penting kita masih kita bertahan dalam komitmen dan yang penting sekarang kita nikmati kebahagiaan kita masing-masing lah sepertinya kalian ingin merubah suasana gitu seperti gini kayak mungkin game ini posesif kepada kalian ya kalian juga posesif kepada dia dari dulu gitu tapi sekarang kalian masuk ke apa ya ke tahap mungkin tahap ke dua ya dalam hubungan yaitu kalian mulai melepaskan ego-ego kalian kalian ingin hubungan kalian ini tetap terjalin dalam suasana hati yang baru dalam pula pikir yang baru ya dalam cara pandang atau cara bersikap kebijakan-kebijakan kalian yang baru yaitu kalian mencoba untuk menyenangkan hati dulu menyenangkan fokus kepada kebahagiaan diri kalian dulu baru kalian kembali melanjutkan hubungan ini atau tidak ya tergantung dimana kalian merasakan bahagia maka itulah yang kalian dimana kalian merasa bebas tidak terkekang dan tidak kalian merasa nyaman dengan satu hubungan jika memang balik dengan pasangan kalian itu dengan pikiran kalian yang baru ini kalian kembali lebih lebih nyaman lebih merasa perubahan ini membawa kalian ke arah yang positif ya maka hubungan ini tetap akan berlanjut tapi kalau kalian balik lagi hanya karena terpaksa karena hubungan kalian yang sudah berkomitmen ya tapi kalian masih saja masih ingin membagia rasa bahagia kalian itu terhadap orang lain ya bukan terhadap pasangan kalian sendiri maka ini kalian akan berjalan seperti itu itu saja gitu hmm oke kita cari lagi untuk keuangan karir dulu kalian itu sudah hambar ya untuk yang berumah tangga ya ya mengunik ketunjuk kepada Tuhan ya jangan mengambil keputusan di saat emosi apalagi di saat sedih healing dulu sembuhkan bagiakan hati kalian sendiri dulu ya kalau kalian sudah merasa nyaman tenang ya baru kalian berani boleh mengambil keputusan makanya proses healing kalian itu harus dengan kendekatan kepada Tuhan yang Esa karena jawaban dari Tuhan itu pasti ya pasti baik oke kasian tapi jangan salahkan pasangan kalian melulu melulu ya karena disini bukan ini bisa vice versa bukan cuman kalian aja eh bukan cuman dia aja tapi dari kamu juga jujur pada hati tidak tidak jujur pada orang-orang atau kepercayaan atau kepada yang penting lanjut kepada hati kalian sendiri apa yang dirasa lebih berbahagia lebih membahagiakan dan nikmati jangan ditahan entah itu yang disana partus saya yang pertama sampai sudah mengembung seperti itu sudah sudah bengkak ya sorry saya batuk sepertinya untuk karir mungkin kalian masih ya beberapa dari kalian 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 lebih fokus ke karir ya mungkin ada panggilan kerja atau ya ada niat kalian untuk memfokuskan ke karir ya dan disini sepertinya kalian mendapat tawaran ya tawaran untuk menjadi seorang pemimpin atau kedudukan yang cukup tinggi sesuai dengan kriteria kalian ya ya disini mungkin kalian akan kalau yang masih di jenjang apa pendidikan atau kuliah saya saya melihat disini kalian mungkin unggul ya dari nilai-nilai kalian itu lebih unggul daripada yang lain ya dan kalian lebih fokus kesini ya dan karir kalian ini ya makin bagus ya kalian mulai mendapatkan passion kalian disini ya namun itu tergantung ya ini vice versa mungkin pasangan kalian yang sedang fokus kepada keuangan atau kekarir dulu ya disementara jiling dia lebih baik mencari fokuskan pikiran dia kepada pekerjaan ya dan kamu juga seperti itu ya kalau kamu sedang bekerja ya kamu lebih beralih ke pekerjaan dan disini kalian adalah seorang leader atau setidaknya dalam satu tim itu kalian lebih menonjol disini nah itulah itulah yang membuat kalian merasa diandalkan ya karena memang kalian punya potensi sebagai pengatur pengawas atau atasan pemimpin dalam satu tim ya namun disini beberapa dari kalian mungkin terkadang pling plan ya pling plan atau mungkin jenjang karir kalian ini kalian masih terpengaruh dengan masalah percintaan kalian yang ada masalah ada ada pengaruh pengaruh negatif atau apa ya kalian terlalu fokus kepada ini positif ya kalian mungkin terlalu mencimburui atau menjaga pasangan kalian atau pasangan kalian terlalu menjaga kalian dan ini mengganggu mengganggu pikiran kalian untuk fokus kepada pekerjaan atau karir kalian ya ya kalau kalian tetap tidak merubah cara kalian ini tidak saling mendukung sama lain maka ya beberapa dari kalian akan memilih untuk kembali lagi melepaskan pekerjaan yang padahal ini sudah kesempatan terbaik ya kesempatan terbaik kamu ya jadi cobalah untuk mengontrol ya mengontrol diri fokuslah kepada pekerjaan dulu ya kalau kalian fokus ya hasilnya juga akan baik baik untuk kalian sendiri dan baik untuk pasangan kalian dia juga akan menikmati gitu jadi kalian mengarahkan dia ke tempat yang lebih baik dengan dengan karir kalian yang lebih baik ini justru kalian bisa punya kekuatan untuk membawa dia ya kepada kehidupan yang lebih baik gitu tetapi kalau kalian tetap atau pasangan kalian yang terlalu mengekang tetap positif antara kalian berdua maka disini kalian akan kesulitan dalam menyimbangkan antara cinta dan pekerjaan ya jadi bijaklah ya menarik diri ya lebih baik kalian fokus kepada apa ya tujuan hidup kalian dulu soal cinta itu bisa tumbuh lagi yang penting kalian tetap berkomitmen berpegang kepada komitmen kalian ya karena ada ada di disini posisif kalian ini mempengaruhi pekerjaan kalian ya membuat kalian pelinkan ya padahal kalian calon-calon seorang leader jadi kalau karir kalian bagus ya pasangan kalian tidak terlalu posesif kalian juga pun tidak terlalu posesif kepada pasangan ketakutan kekhawatiran kalian dengan pergi ya mencari fokus kepada pekerjaan membuat hubungan kalian kalian takut nanti renggang atau ada orang ketiga yang mengganggu kalian terlalu khawatir tentang itu maka kesempatan untuk susis akan hilang terus ya akan beralih dari kalian ya tetapi kalau kalian saling mendukung saling percaya atau lebih baik kalian jangan dulu fokus kepada hubungan yang sudah renggang ini tetapi fokus saling mendukung satu sama lain tetap saling menjaga komunikasi dengan baik dan tetap saling mendukung satu sama lain ya untuk karir maka ini juga pun hasilnya tetap akan untuk kalian sendiri ya kalian dan pasangan kalian untuk dia dia pun demikian kalau dia karirnya bagus ujung-ujungnya kan untuk kalian juga ya untuk merubah kehidupan kalian untuk menyatukan hubungan kalian kalian lebih memiliki kekuatan ya kepercayaan diri untuk mempertahankan hubungan ini kalau kalian sukses ya jadi setiap situasi ya tetaplah belajar belajar tetaplah belajar tetaplah tenang tetaplah bijak ya fokus pada diri kalian dulu ya kalau sudah toksik hubungan kalian ini ya sudah hindari saja sembuhkan hati kalian sembuhkan diri kalian sembuhkan pikiran kalian ya kalian memang jodoh tetap akan bersatu ya jangan hanya karena masalah cinta kalian kehilangan karir kalian ujung-ujungnya pasangan kalian hanya selalu mengandalkan orang ketiga dan hubungan kalian hanya selalu bersitigang sementara karir kalian tidak maju-maju kalian sudah kehilangan pekerjaan hanya karena dia ya maka ini akan dobel gitu sakit kalian bertambah parah ya jadi segala sesuatunya itu kalau memang gini dan mungkin pasangan kamu yang sudah menonton ya cobalah untuk bersikap bijak ya jangan terlalu posisif dukung karir si game ini kalau sudah sukses kamu juga yang akan dia bawa ke tempat kehidupan yang baik dan kamu yang ini jangan mencelah apapun yang dia kerjakan pasangan kamu ya jangan merendahkan ya dukung dia ya dukung dia jangan bully dia ya apapun pekerjaan dia biarkan dia berproses dia berproses mencapai cita-cita dia dukung dia supaya dia percaya diri ya karena dia ini sebenarnya seorang yang bekerja keras hanya karena posesifnya dia posesifnya kamu kecemburuan yang terlalu tinggi sikap negatif kalian yang terlalu menonjol disini sehingga dia seperti lemah gitu dia tidak punya kekuatan dia tidak punya spirit tidak punya kemantapan hati dia pelintan gitu ya sehingga dia sering keluar dari pekerjaan jadi kalau kalian menguatkan dia mendukung dia dia sukses kalian puasa senang tetap dia akan membawa kamu kepada kehidupan yang baik seperti yang diinginkan keluarga kalian ini namun kalau kalian sudah mendukung dia dan dia sudah berjuang juga ujung ujung hubungan kalian hubungan kalian yang menghancurkan karir kalian ya terpengaruh dari hubungan kalian ya pertengkaran kalian sikap-sikap buruk kalian membuat kalian menjadi pesimis larut dalam kekecewaan yang membuat kalian tidak mood untuk bekerja ya misalnya di sini mungkin kalian tidak punya sisi tidak memiliki sisi sisi rezeki gitu karena setiap orang kan mencari pasangan itu harus lihat juga sisi rezekinya rezeki memang dari Allah bukan dari sisi sisi orang tetapi sikap pasangan bisa mempengaruhi karir kalian ya saling mendukung yang penting saling mendukung menguatkan kalau kalian sudah berusaha menguatkan tetapi dia masih tetap saja karena rasa cemburu yang terlalu tinggi takut jauh dari kalian dan dia meninggalkan pekerjaan dia demi kamu demi menjaga kamu lagi sampai kapan ya umum ini bagaimana kalian bisa menikah bagaimana kalian bisa hidup senang ya jadi pertimbangkan lagi sikap-sikap kalian masing-masing antara kamu dan pasangan kamu ya kita cari keuangan karir dan keuangan jadi lihat ini sepertinya ada ketidakpuasan ya kurangnya rasa bersyukur padahal kalian sudah mendapatkan ya beberapa dari kalian banyak mendapatkan banyak masukan kemasukan kalian datang dari arah yang berbeda di bulan April ini banyak yang masuk namun kalian terlalu tergiur dengan apa ya barang-barang ya kalian ingin banyak terlalu banyak ingin belanja ya jadi disarankan kepada kalian agar kita berhemat ya syukuri apa yang kalian dapatkan ya sekalipun ada pengeluaran banyak pemasukan dan banyak pengeluaran jangan coba-coba menghabiskan sampai ludas ya jadi keuangan kalian ini stabil ya ada di bottom of the deck keuangan kalian masuk di kestabilan ya karena ini bulan puasa akan memasuki bulan puasa jadi jangan lupa berbagi ya bersedekah jika pasangan kalian meminta dukungan secara finansial sedekah bahkan bantu dia ya atau mungkin pasangan kalian yang sedang nonton jika dia membutuhkan dukungan dari kalian siar finisial sebalik untuk saling membantu ya jadi keuangan kalian stabil hanya jangan lupa jangan lupa untuk berbagi di bulan puasa ini adalah kesempatan kalian untuk beramal sampai disini jodhia game ini semoga bermanfaat semoga menginspirasi semoga penyampaian saya ini mengubah perspektif kalian ya mengubah cara pandang kalian dan mengubah cara kalian mempertahankan hubungan atau menginispirasi kalian untuk membuka berpikir lebih luas tentang komitmen kalian ya oke sampai disitu dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati